Malang dialami Erni, salah satu wartawan media online di Palembang harus dilarikan ke ruangan gawat darurat Rumah Sakit Hodija Palembang setelah ia diduga ditembak oleh orang tak dikenal, saat ia bersama suami yang mengendari mobil melintas di kawasan jembatan Musi II Palembang. Beruntung hanya pada bagian bibir atasnya yang terluka. Dari informasi yang didapat, kejadian bermula saat korban bersama suami mengendarai mobil, hendak pergi dari Kertapati menuju arah jembatan Musi II. Ketika melintasi tepat di kawasan SPBU arah jembatan Musi II, ia langsung dikejutkan dengan suara ledakan yang berasal dari kaca samping kanannya. Mendengar suara ledakan tersebut, sontak dirinya tak sadarkan diri dan tak kehilangan akal, suaminya yang sedang duduk di bagian belakang langsung mengambil alih kemudi, kemudian menepi ke badan jalan untuk meminta pertolongan warga setempat. Dari Kertapati arah ke kota, membeli minyak, ke pemensin-pemensinnya, terus kejimuan pemensinnya, tapi tiba-tiba ada jegar, nah disitu aku gelap, aku tidak tahu kalau ini seperti tembakan kan, karena kaca ditutup, aku yang nyetir. Menurut kasat reskrim Polresta Palembang, Kompol Maruli Pardede, dari hasil identifikasi oleh pihak Polda dan Polresta Palembang, dan hasil uji lapfor mengenai kandungan material peluru yang mengenai kaca mobil korban, tidak ditemukannya tanda-tanda material bekas peluru dari serpihan kaca tersebut, dan juga hasil ronsen rumah sakit ditemukannya pola-pola akibat benda tumpul pada luka korban. Namun pihaknya akan terus menyelidiki kasus ini secara mendalam. Lapor mengambil kesimpulan sementara, tidak ditemukan kandungan material anak peluru dari serpihan kaca tersebut. Yang kedua, dilakukan pendalaman dari pihak medis, dalam hal ini dokter yang melakukan pemeriksaan awal, bahwa untuk luka yang diderita korban, pola yang ditemukan dari luka tersebut, dapat dimungkinkan akibat dari benturan benda tumpul. Nah, hal ini yang menjadikan beberapa petunjuk dari hasil olah TKP, bahwa kecil kemungkinan terjadinya dugaan tindak binatang penembakan terhadap kendaraan daripada mobil korban.